Buas bermain, sekarang saatnya aku membantu kakek dan nenekku di rumah pandai. Kami sedang membuat anggapan, yaitu pisau alat potong bunga. Beruntung kakek dan nenekku jago mengerjakannya. Setelah dipanaskan, besi lalu digedik atau ditempa untuk mendapat bentuk sesuai yang diinginkan. Kekuatan dan ketelitian sangat diperlukan. Karena sedikit saja ceroboh akibatnya bisa berbahaya. Selain menyiapkan mata pisau, kami juga membuat pati atau gegung pisau. Pati biasanya terbuat dari kayu jenis lam toro, karena mudah didapat dan kuat. Kalau sudah, pati dan mata pisau kemudian digabungkan. Jadi deh, ini dia anggapan. Si pisau bunga buatan kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.